Terduga pelaku membunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat teridentifikasi merupakan Agus Sujatno, mantan rapidana kasus terorisme. Pelaku dinyatakan bebas murni pada tahun 2021 lalu dari Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih Lusa Kambangan. Kepolisian melakukan olah tempat gejadian perkara selesai peristiwa ledakan bom 5 Posek Astana Anyar, Kota Bandung, Rabu kemarin. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui kronologi terjadinya ledakan yang melukai 12 orang korban tersebut. Polisi juga melakukan identifikasi terhadap seorang terduga pelaku. Hasilnya pelaku diketahui merupakan pria berusia 34 tahun bernama Agus Sujatno. Pelaku merupakan mantan rapidana kasus terorisme yang resmi dinyatakan bebas pada tahun 2021. Pelaku bebas setelah menjalani 4 tahun masa kurungan di Lapas Pasir Putih Lusa Kambangan. Pelaku Agus Sujatno juga teridentifikasi merupakan salah seorang yang terlibat dalam bon Cicendo, Bandung dan masuk dalam jaringan jamaah Ansarud Daula atau JAD Jawa Barat. Kita lihat dari Face Reformation identik menyebutkan bahwa identifikasi pelaku adalah Agus Sujatno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau 2021 yang lalu yang bersangkutan bebas. Tentunya pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung. Kepolisian terus melakukan pengembangan terkaitasi bom bunuh diri ini. Hingga saat ini penjagaan ketat masih diberlakukan petugas gabungan Blimopol dan Jawa Barat di sekitar lokasi kejadian perkara. Samshuamin Garuda TV melaporkan.